Selamat pagi menjelang siang teman-teman sekalian kembali lagi bersama gue Brando di channel Winda Basudara Dan kali ini guys kita bakal melanjutkan lagi game Criminal Case dan gue sudah sampai di Case 8 Dan kemarin gue sudah grinding offline juga ya misteri pembunuhan wanita cantik Sudah gue grinding sampai semuanya bintang 5 ya beberapa stack ya So kita akan langsung menuju bab 2 Wow welcome buat teman-teman yang nonton live dan juga yang nonton replay Langsung saja kita buka chapter 2 sambil kita absen Oke kita absen dulu sebelum kita dubbing ya Oke ada Andika, ada Ilham, ada Kurniawan, ada Kurniatot, ada Koirul, ada Raup, ada Skuigan, ada Deddy, ada Kobusara, ada Gisel, ada Fikri, ada Andi, ada Nikolas, ada Andi, ada LJ Ada Menang, ada Juara, ada Evos, ada Zanuar, ada Rarul, ada Nazera, ada Konto, ada Lona, ada Yassin, ada Krishna, ada Dennis, ada Adianto, ada Kacang, ada Lupa, ada Kulit, ada Decade, ada Asda, ada Jeruk, Apel, ada Tomat, Semangka, ada Semangka, Pisang, ada... Ada Acandra, ada Wilnan, ada Konto, ada Lona, ada Rani, ada Rati, ada Rick, ada Gilawa, ada... Oke let's go guys Welcome semuanya yang baru gabung Kita akan lanjutkan lagi Criminal Case Dan seperti biasa kalau main Criminal Case Aku minta mohon pengertiannya untuk aku Membaca cerita dan dubbingnya Oke, langsung kita mulai Welcome semuanya dan selamat menunaikan ibadah puasa Kasus ini seperti skenario TV yang aneh Kita punya mayat penari telanjang Yang sebelumnya bekerja untuk bos mafia Tony Marchoni Dan seorang pembunuh misterius yang suka kucing dan memakai parfum mahal Nama parfumnya EWDHOP Nama parfumnya sekali lagi EWDHOP Aku terus berpikir tentang surat yang kamu temukan Bagaimana suratnya tidak memiliki nama pengirim Informasi pribadi dan Nathan mengatakan pembunuh Trixie memeluknya sebelum membunuh Itu kemarin guys ya konspirasinya Sebelum dibunuh dia dipeluk guys ya cewek nanti gini guys ya Kamu benar Winda Meskipun Trixie tidak tahu siapa fansnya Trixie jelas yakin dia bisa mempercayai mereka Dia pasti sudah menerima lebih dari satu sulam Cain misi GT lagi GT nya udah tamat guys Oh sebentar Kita harus menemui Biff dan menanyakan pendapatnya tentang semua ini Dan mungkin menyelidiki kontainer plastik yang ada dekat mayat Trixie Kalian deg-degan gak sih guys? Makin deg-degan gak? Makin deg-degan gak guys? Makin misterius Makin deg-degan Makin menggigil gak? Misteri pembunuhan wanita cantik ini Apa biasa aja guys? Makin deg-degan gak guys? Ah deg-degan Galang deg-degan Mario deg-degan Oke gue akan bicara sama Biff ya Kayaknya dia gak mungkin pembunuhnya guys Karena dia kulitnya agak gelap guys ya Karena pembunuhnya kulitnya pucat Aduh siap-siap bro Gue salah ngomong bro Siap-siap bro bocil ini bro Oke Apa katamu surat ini kirim ke Trixie? Sial Kalau gue sempat melihatnya sebelum semua kejadian ini Gue pasti akan berusaha mencegahnya pergi Dia selalu begitu Terlalu gampang percaya Oh iya Kenapa gue gak kepikiran ini dari awal ya? Gue tau siapa yang bisa bantu kalian Aduh bocil raksis Hah? Alice August Wah ini kulit-kulitnya pucat guys Dia gak pembunuhnya? Alice salah satu pelayan di bar ini Dia berteman dengan Trixie Kalian harus bicara dengannya Officer pelayan Alice ini waiter ya Sama kayak gue dulu guys Sebelum gue ngomong youtube guys Gue rasa dia pembunuhnya Setuju gak guys? Lukan tangan sabuk-samu Siap-siap guys Bocil ini guys Apakah dia sirik apa gimana? Kita bicara dengan Alice August ya Siapa pembunuhnya guys? Kita bicara dengan Alice August Aku dan Trixie gak bersahabat Ataupun dekat Aku memang pernah mengundangnya mampir ke tempatku Tapi begitu dia tau kalau aku punya kucing Oh shit Guys dia punya kucing guys Dia bilang gak bisa datang Alergi gitu deh Dan pernah Kan dia bicara pada anda tentang surat-surat yang dia dapatkan Nona August Dia gak pembunuhnya guys Ah Gak usah pake Nona Resmi banget Panggil saja aku Alice Dia bilang kalau dia punya pengagum rahasia Aku sudah memperingatkannya agar dia berhati-hati Tapi dia sudah keburu tergila-gila dengan orang itu Bocel rasa sebentar lagi coy Kamu tau siapa kira-kira pengagum rahasia itu Alice? Iya Aku gak suka pikiranku ini Tapi gue rasa dia itu laki-laki aneh yang kerja di gedung bioskop Namanya Colin Siapa gitu? Sangat terobsesi dengan Trixie Guys gue rasa si Colin guys Si Colin nih guys Kayaknya pembunuhnya Colin guys Trixie imut sekali ya kata Jonas Tuh ada bocel MP lagi bro Oh ya bagaimanapun juga kita harus menemui Colin Anak yang disebut-sebut Alice Jadi katanya ada seorang pria namanya Colin Dia naksir sama si Trixie guys Dia kah pembunuhnya guys? Biasanya wibu-wibu gini pembunuh ya Oke ini guys Kita ngomong sama Colin temen-temen ya Emang bener guys Wibu itu berarti psikopat guys Oke Enggak-enggak Jangan-jangan ngomong gitu guys Tidak selalu wibu psikopat ya Alright Suaranya gimana dia bro Suaranya ini gimana guys Alice bilang aku terobsesi dengan Trixie ya Lagu banget dia Aku ini fans beratnya Dan Trixie menghargai keberadaan Aku tau Wah iya nih Fiks Fiks Obsesi guys Dia pembunuhnya gue yakin guys Oh ya tentu saja Mana tahan Sama cowok-cowok ganteng sepertimu Anjir dia nyindir lah guys Gimanapun juga Koprawinda perlu memeriksa tempat kerjamu Colin tolong minggir dulu Dia kerja di bioskop Di ruang proyeksi guys Emang wibu berarti Emang semua wibu psikopat guys Gua gak tau dah Gua gak tau Gua gak beneran yang bilang ya Oke kita akan periksa-periksa Memperiksa lagi Dua stake baru terbuka Adik-adik temen-temenku sekalian Siapa yang lagi Nonton sambil makan Berarti buah puasanya batal Yang muslim Oke Yang non muslim gak apa-apa Mungkin yang non muslim Yang nonton sambil makan Absen oke absen Ada Yafi ada Lois Ada Konto ada Lois Injir tempatnya serem banget coy Oke Panci panci Obeng obeng cerutu Cerutunya dimana Aku gak liat cerutu Aku pake petunjuk Oke lampu Ikan ikan ada yang lihat ikan guys Ada yang lihat ikan Wah palu berdarah bro Cerutu 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 Wah where's the cerutu ben Wah cerutu Aduh ikan ada yang lihat ikan gak Ada yang lihat ikan gak guys Ada yang lihat ikan adik-adik Aduh ada yang lihat ikan Aduh gak keliatan mata gue coy Alah petunjuk Eh bodo amat Siapa yang bilang Ikan di atas kacamata guys Siapa yang bilang Ikan di atas kacamata Deket kon Iya siapa yang bilang tadi Wind aku mulai berpikir Kamu punya GPS Dalam dirimu yang memberitahu lokasi Menemukan petunjuk Kerjamu top Ayo kita periksa palu ini dengan teliti Bisa jadi ini senjata pembunuhannya Waduh Lalu karena kita sudah disini Bagaimana menurutmu Kalau kita bicara dengan Nona Marple Maksudku Nona Holly Kok jadi Marple guys ya Kok jadi Marple guys Kok dedegan banget ya Karena botul Sarah lagi Menterang bang Iya dah bodo amat Botul Sarah guys Oke gue akan selidiki Ini dulu ya Bintang gue udah banyak Tenang guys Gue udah grinding bintang di offline Jangan sedih Jadi kita gak perlu grinding Grending nyari bintang lagi ya Kita cuma fokus Buat Nge-push story-storynya guys Halo bang Halo mas Halo rapi Halo rupi Halo rakan Halo amat Oke lanjut dulu Amplop Amplop Magnet Magnet Bola dunia Papan Papan What the hell is papan clubboard men Kotak ter What Kotak terbuka Kotak terbuka Kotak Kotak berisi foto-foto guys Papan clubboard Tadi yang tau papan clubboard Permen 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 Aduh Permen yang mana cenah Permen 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 Papan clubboard Buat shooting film guys Permen 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 Siapa yang bilang permen di kanan bawah Kasus 9 Ini kasus 8 Siapa yang bilang permen di kanan bawah guys Jangan ngaku-ngaku Ada Bigan Ada bugin Ada bugil Ada telanjang Ada enak Ada ais Ada zaki Ada coko Ada raka Ada yodan Ada togar Oke lanjut Kotak ini dipenuhi Foto-foto perempuan Berapa Berapa banyak cewek yang dimata-mata si Colin ini Gila si Colin Ini aja stalker Anjir Sikopat Si Colin Banyak foto-foto cewek cantik guys Siapa disini yang cita-citanya Mengumpulkan foto-foto cewek cantik Orang yang kita tidak kenal Dan Dilihatin setiap hari guys Anjir Wibu bro Siapa disini yang cita-citanya Jadi pecundang Dan mengumpulkan Banyak foto-foto cewek cantik Teman-teman sekelas Dikumpulin Dilihatin terus guys Wah gila foto cantik Banyak orang guys Wah ada orang pecundang banget Anjir Wibu anjir Fotonya cakep-cakep guys Cewek-cewek cantik Dikumpulin semua fotonya Buat apa dikumpulin ya Dijadikan bahan Bahan semangat guys Duh aku jadi tergoda Untuk menyimpan sebagian Foto-foto itu Untuk diriku sendiri Selera si Colin ini Boleh juga Wah dia juga demen guys Si Jones juga demen coy Banyak mau ada input Oke semoga kalian Menjadi pecundang selamanya guys ya Yang cita-citanya jadi pecundang Oke Tenang aku cuma bercanda kok Yang jelas kita benar-benar Harus mengirim tabung kosong Ini kelam Mungkin kita harus Memeriksa ulang Tempat kerja triksi Nice Eh enggak kok Bukan aku mau ketemu Alice lagi Aku yakin kalau ada petunjuk penting Yang tersembunyi di klub ini Kita ada tempat baru guys Mega cocktail guys Wibu enggak pecundang bang Guys Wibu pecundang Atau enggak sih guys Gue enggak tahu Gue nanya kalian guys Ada enggak Wibu yang sukses guys Di dunia ini guys Wibu yang Gue nanya Kalau mau Gue jadi Wibu juga ya Ada enggak Wibu yang Sukses bro Nerd Ada Wibu sukses banyak bang Iya lah Banyak guys Wibu enggak pecundang guys ya Wibu itu Panutan bangsa guys Dengan adanya Wibu Indonesia maju bro Oke lanjut Piringan hitam Piringan hitam Aduh Kapsul 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 Piringan hitam Smiley Smiley itu apa ya Smiley ya Oh Smiley ini Piringan hitam Piringan hitam itu yang mana ya Piringan hitam itu apa coy Kepik 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 Wah ini susah bro Kepiknya bukan binatang Kepiknya gambar guys Lipstick 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 Atas kiri bang Atas kiri Aduh susah banget yang ini bro Mataku udah gak kuat guys Bawah sofa Oh lipstick Kenan atas Kenan atas Piringan hitam Wah lipstick siapa ini Lipstick ceweknya kah Piringan hitam Siapa yang bilang di kiri atas Ular 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 Tadi gue liat ular Tadi gue liat ular dimana ya Tadi gue liat ular guys Salah petunjuk aja lah Ularnya lagi ngelilit guys ya Siapa yang bilang di kiri atas Atas kiri kata Berten Oke mantap Berten Anjir makin deg-degan gue kasusnya bro Oke kita jadi tidak menemukan apapun ya Keliatannya lipstick si alis Ketinggalan Lipstick alis Bukan lipstick triksi Lebih baik kita kembalikan dulu padanya Ayolah ini jelas-jelas cocok dengan warna kulitnya Ini pasti miliknya Aku gak mau tau Pokoknya kita harus bicara dengan alis Ini bukan lipstick triksi Ini bocil Eh bocil Ini lipsticknya alis guys ya Alright Oke aku ngomong-ngomong sama tiga orang dulu ya Kita periksa palu dulu temen-temen Kayaknya ini palu yang digunakan untuk membunuh triksi si wanita cantik Palunya berdarah Sangat mengerikan Langsung barbaro Barbar teori barbar guys Barbar barbar Nice langsung dapet Barbar barbar Langsung dapet GG guys Cepet banget gak guys Cepet banget gak guys Oke sambil menunggu kita mulai periksa ini Wah siap-siap guys Kencangan sambung kebang-aman guys Kita periksa ini Kita periksa ini Kita harus nunggu 6 jam Kita harus nunggu 6 jam guys ya Kita nunggu 6 jam Lalu kita akan ngomong sama Marcoli Kita akan ngomong sama Marcoli guys Bang menurut abang game-nya ini susah gak sih Susah banget Faris Mengasah otak dan kepintaran Kalian mau tau parfum apa yang gue pake Dan binatang peliharaan gue Ini semacam quiz pertanyaan asal-asalan hari ini officer Gak usah banyak bacot deh Marcoli Biat saja kamu bakal menyesal Kalo sampai membuat Kopra Winda marah Gak sih gue gak marah sih guys Ya 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 Terserah apa kata lu dah Parfum gue itu Eudah hop Parfumnya si Marcoli repanya guys Eudah hop Parfum mahal dari Perancis Dan gue juga punya kucing Tapi gue juga tau Cara menggunakan sikat membersih bulu Kalo elu berdua ngiris sama jas gue yang licin bersih Apa sih ini orang gak jelas lu Ini orang tersangka guys Dia sudah pasti tersangka guys Ya Dia pake parfum yang Eudah hop Oke Sekarang kita bicara dengan Lydia Holly Kita bicara dengan Eee Ibu-ibu parubaya ya Mohon maaf Apa Kami gak menemukan kalung apapun di TKP Gak ada kalungnya guys Winda kita harus buka mata lebar-lebar Menemukan kalung itu bisa berarti menemukan pembunuhnya Oh dia Nenek ini tidak pake parfum guys Nenek ini tidak pake parfum Kemungkinan bukan dia guys ya Siapa yang udah tamat game ini sampai Guys siapa yang udah tamat game ini sampai level 10 guys Kita bicara sama Ali sekarang ya Siapa yang sudah tamat game ini sampai level 10 Karena stack terakhirnya stack 10 guys Eh Dimana kalian menemukan lipstick itu Itu kan lipstick hadiah dari Trixie Aku ada Fera Ada Drakfar Ada Fadil Tuh kan Winda Apa aku bilang Loh katamu kamu dan Trixie gak bersahabat alis Wah kacau Katanya dia gak bersahabat Tapi katanya lipstick itu pemberian dari Trixie Mencurigakan Emang enggak Tapi begitu aku beritahu Kalau aku suka warnanya Dia langsung kasih lipstick ini untukku Dia memang baik orangnya Oke maaf ya Tapi boleh tau parfum apa yang kamu pake Sepertinya aku akrab dengan baunya Shit no Oh iya Parfumku adalah Si alis juga pake parfum Mantanku biasa memakainya Aku jadi suka baunya Baunya kayak bau cul Kata orang-orang yang cocok denganku Yah cocok sekali Terima kasih atas waktumu alis Wah gue jadi bingung guys Siapa guys pembunuhnya guys Siapa pembunuhnya guys ya Siapa adik-adik pembunuhnya Ada yang tau gak Siapa ya Oke guys Sekarang kita harus Menunggu ya Menunggu 5 jam Agar forensiknya bisa selesai Oke Kita menunggu sama-sama Selama 5 jam ya Selama 5 jam ya enggak bercanda guys kita akan kocok waktu guys oke kita akan kocok waktu kencangkan sabuk pengaman kalian guys kita akan kocok waktu guys siap-siap bocil pay to win akan menyerang teman-teman kita ngocok aja siapa yang suka dikocok kita kocok waktunya guys let's go kita kocok langsung kelar aduh langsung bocil pay to win menyerang semua guys let's go wow selesai wow selesai dua-duanya langsung guys ya kalian ingin memakai menawariku parfum kalian bisa membelikanku sebotol daripada memberiku sampel bekas itu tapi hidungmu memang tajam Winda parfum Colin cocok dengan merek parfum yang digunakan di surat penggemar triksi tuh kan benar Winda ayo cepat kita intro gas ya habis-habis dari si bajingan kecil itu oke let's go let's go guys tamatkah tamatkah guys oke kita periksa lagi kita periksa lagi teman-teman wah siapa pembunuhnya siapa pembunuhnya guys darah pada ini kita sekarang palu ya palu guys darah pada palu ini milik triksi oke i'm not surprised officer kalian sudah dapat senjata pembunuhnya wah kalian sudah lihat ukuran benda ini wajar saja wajar triksi sampai amburadul gitu siapa yang cita-citanya dipukul pakai palu sampai mukanya hancur berdarah guys amatkan sampai level 6 enggak level terakhirnya level 10 oke let's go kita periksa aku ada Mi ada Ludwig ada Wadi ada Eki ada Hana ada Andi ada Yasir ada Fajar ada Cape ada Hostel oke kita akan bicara sama si Wibu ya Wibu nih kayaknya cocok dia kayaknya pembunuhnya guys foto foto ini propertiku kalian enggak berhak mengambilnya dan kamu enggak berhak menguntit perempuan-perempuan ini sekarang jelas kan dari mana kamu mendapat sampel parfum itu aku yakin kamu enggak mampu beli eh udah hop dengan gajimu wah wah ini enggak bagus nih guys 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 si Jonas ini enggak bagus guys ini merendahkan pekerjaan orang coy orang mau pekerjaan apapun mau penjaga bioskop penjaga kasir mau waiter mau pelayan restoran mau tukang cuci piring apapun pekerjaannya ini enggak enggak lah ya guys gue enggak suka si Jonas guys ini ngejudgment enggak bisa bro ini enggak bisa ini merendahkan pekerjaan orang guys orang mau pekerjaannya misalnya gajinya tidak terlalu besar tapi kalau dia nabung tetap bisa beli parfum eh udah apa tetap bisa guys enggak bisa ini bener gak aku dapat aku dapat sampel gratis dari toko aku tahu Trixie menyukainya tapi itu sudah lama menguap dan bulu bulu di rombimu itu kamu punya kucing ya aku melawat kucing-kucing yang hidup di belakang bioskop uh mukanya panik mukanya panik guys ada apa dengan semua pertanyaan ini aku enggak melakukan apapun pada Trixie wah dia ada kontak dengan kucing dan dia pakai parfum eh udah hop kalau terus-terusan gini aku rasa Colin akan mengaku bahwa dia membunuh Trixie sebelum kita menemukan bukti kuat bahwa dia yang melakukannya sempurna bener kan bener kan si ini guys si Colin guys si Colin nih feeling gue si Colin guys si Colin kayaknya guys menurut kalian si Colin bukan waduh bab 3 guys kita masuk bab 3 coy panik guys Trixie malang bisakah kamu membayangkan bagaimana detik-detik terakhirnya merasakan wajahnya dia dihantam bonyok dengan palu itu guys ini gue pakai tangannya sakit loh guys gue pakai tangannya memukul muka gue sakit loh bayangin pakai palu guys cuma kalian bayangkan kita harus menemukan bajingan sadis yang melakukan itu padanya Winda aku percaya pada instingmu untuk menemukan kebenaran bang iya halo absen ada demon ada song ada Andi ada Mikhail ada Lapa ada Reza ada Miyuzu enak bang iya enak naluriku mengatakan Colin yang melakukannya jujur saja laganya terlalu mencurigakan bagaimana menurutmu kalau kita gali lebih dalam di tempat kerjanya Winda oke sampai absennya dari tadi belum absen wah bab 3 guys makin deg-degan guys makin deg-degan teman-teman ada Mobile ada Legend ada Raiden ada Haidar ada Hudir wow stack baru stack baru guys ada Rama ada Wijaya ada Wijayo ada Wijoyo stack baru teman-teman palunya besar gimana mau pecah iya Nurli bener banget ah gimana oke stack baru di bioskop tempat Colin bekerja lambang radioaktif lambang radioaktif pengharum mobil eh pengharum mobil itu kayak gimana ya sebentar guys ada telpon guys sebentar guys kasih gue 1 menit halo iya betul iya betul iya kayaknya kena limit ya mbak oke iya iya betul saya sendiri iya iya sama-sama terima kasih mbak oke ada bocil drama menyerang kah agak feminim bukan aku ragu kalau itu Meli Colin siap-siap kencangkan sabuk pengaman guys bocil drama menyerang guys eh iya kamu ingat kalau Lydia mengatakan dia melihat sebuah kalung di tangan Trixie cepat ayo kita lihat jika kita bisa mengambil sidik jari dari kalung itu ada sebuah kalung guys ada ini guys ada bocil drama ya bukan ada kalung bro ada kalung guys kalung kita percaya syukur bintangku masih banyak ya bintangku masih ada sisa 5 guys sisa 6 lebih tepatnya ada bocil ada dra ada ma kalung Trixie kalung Trixie guys ya anjir gue teori ngasal yes langsung dapet cepet gak guys gue teori ngasal ini efektif ya kemarin thank you yang udah ngasih tau teori ngasal ya yes langsung dapet lagi guys teori ngasal coy seperti biasa kerjamu memang luar biasa Winda ayo bawa sidik jari ini kelap sekarang juga kita harus tau siapa yang menyentuh kalung itu kita dapet sidik jari baru guys sidik jari baru wah tamat nambah persenannya cepat sekali guys kok makin deg-degan siapa yang pembunuhnya oke kita akan periksa sidik jari kita akan menunggu 6 jam bersama-sama teman-teman nah guys kita akan kocok waktu guys ya biarin aja sama bocel petuin ya kita kocok waktu langsung tanpa berlama-lama GG gak let's go ketue 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 aja guys kata usumaki ketue oke langsung guys ini dia momen penentuan kita periksa sidik jari siapa ini hey kawan terima kasih telah mengirimkan sesuatu ke beja kerjaku hari ini lumayan sepi sidik jari nya terang-terang beneran seperti hari siang dan semuanya milik orang yang sama korban kita triksi jadi kalau gitu memang miliknya tapi bagaimana bisa berakhir di tangan Colin bener kan Colin Colin guys windah windah sepertinya kita harus mengintrogasinya lagi guys Colin guys Colin guys pembunuhnya Colin guys pembunuhnya Colin coy kita ngomong sama Colin teman-teman let's go suaranya beri bangton kata alas kalau kalau ini bukan bunyaku aku gak pernah melihatnya sebelum ini pasti kalian yang menaruh kalung itu disana kan hentikan ngomong kosongmu Colin triksi menolak untuk memakainya itu pemberian hadiamu kan dia tidak suka kamu tapi kamu paksa dia itu membuatmu marah begitu marahnya sampai kamu membunuhnya aku gak pernah menyakitinya aku suka mengikutinya pulang saat dia pulang kerja hanya untuk memastikan bahwa dia aman tapi kemarin malam aku terlambat dan seketika aku sampai ke triksi dia sudah teo jangan tertipu guys jangan tertipu sama tangisan buayanya guys ya jangan tertipu sama tangisannya dan dia memegang kalung itu di tangannya dan aku ingin sesuatu untuk mengingatnya kalau aku tahu itu berasal dari pembunuhnya aku gak akan pernah mengambilnya bang saya pernah main ini keren satya setidaknya sekarang kita yakin bahwa kalung ini berasal dari TKP kita sayangnya ini tidak membuktikan bahwa Colin membunuh triksi aku jadi mandek nih kamu punya ide bagus mandek itu apa ya bahasa Indonesia ke mandek kawan-kawan Alex memberitahuku tentang kalung itu apa kalian tahu bahwa kalau periasaan jenis ini biasanya sepasang ada satu yang kamu berikan kekasihmu dan sepatunya seseparuhnya kamu simpan oh bahasa jawa mandek berhenti kata erek kata adek berhenti oh artinya berhenti Walter oh itu bahasa jawa artinya berhenti oke oke thank you informasinya teman-teman ya ya percayalah padaku pembunuhnya memakai kalung yang pembunuhnya memakai kalung yang sama guys baiklah Winda sepertinya Grace baru saja memberikan kita memberikan kita keping terakhir puzzle-nya mari kita seret pembunuh triksi kita akan langsung tangkap pembunuh Lydia Holly ada seorang wanita parubaya yang cuma pencinta kucing kulitnya pucat badannya kurus dia tapi dia tidak menggunakan parfum EUD Hop dia menggunakan kalung yang sama seperti triksi karena kalung itu dikatakan pasangan ya gue rasa bukan Lydia Piff Wellington tukang pukul klub atau bouncer dari pengamatan gue dia sangat jauh guys ciri-cirinya sangat jauh guys dia tidak pakai kalung hati dia tidak pakai parfum EUD Hop dia tidak suka kucing dari badannya yang berotot dia tidak mungkin beratnya hanya 50 kg dan kulitnya tidak ada pokoknya kulitnya gitu guys ya ntar pucat rasis menyerang oke kulitnya tidak ya pokoknya gitu ya Tony Marcholi mafia yang dari kemarin banyak masalah guys gue gak tau ya dia banyak banget masalah dia jual narkoba atau apa dari badannya dia tidak mungkin beratnya 50 kg kulitnya lumayan pucat dia tidak suka kucing parfumnya dia memakai EUD Hop jadi gue rasa walaupun dia kriminal itu bukan dia Colin Stokes adalah proyeksionis yang bekerja di bioskop dia adalah wibu yang tergila-gila dan suka colai melihat foto-foto wanita-wanita cantik badannya cukup kurus kemungkinan dia 55 kg kulitnya pucat dan agak jerawatan wajahnya dia tidak punya kucing tapi dia punya kontak dengan kucing dan dia menggunakan pavo EUD Hop namun guys dia tidak pakai kalung tapi gue rasa kalungnya ini kan dia pakai gini kalungnya gini kalungnya gue rasa diumpetin guys diumpetin di kalungnya guys menurut gue pembunuhnya adalah Colin Stokes tangkap cocok 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 what tidak ada kalung dia guys loh siapa ya Alice August seorang pelayan restoran waiter yang bekerja di tempat yang sama dengan Trixie fitnah woy tunggu tunggu gak tau guys dia katanya diberikan lipstick oleh Trixie namun dia tidak terlalu mengenal Trixie usianya 25 tahun badannya cukup kurus kulitnya pucat dia punya kucing dia menggunakan parfum EUD Hop dan dia menggunakan kalung fitnah anjir woy jangan fitnah Wibu guys oke guys sorry 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 guys guys sorry guys gue memfitnah Wibu guys Wibu tidak selalu salah guys Wibu tidak selalu salah guys kemungkinan pembunuhnya Alice yakin kita akan coba tangkap Alice August karena cocok semua ciri-cirinya beratnya cocok kulitnya pucat cocok dia suka kucing cocok parfumnya EUD Hop cocok padahal tadinya aku yakin kalau kalian akan menahan si Brexit itu kalian akan membuatku membantu masyarakat jika kalian memasukkannya kembali di Rucroji Colin mungkin agak intens tapi sejauh yang kita tahu dia tidak pernah melumatkan otak perempuan dengan palu sekarang jujur saja mengapa kamu membunuh Trixie aku tidak membunuhnya kami hanya bertengkar begini dia benar-benar suka dengan surat-suratku itu membuatku membuatnya tersenyum dan dia sering membacanya berulang-ulang dia jatuh cinta padaku hanya saja dia tidak tahu kalau itu aku what jadi aku jadi aku kirim surat padanya janjian untuk bertemu di belakang restoran itu aku sampai deg-degan tapi begitu dia tiba di sana dia bertingkah seolah-olah dia syok melihatku dia bertanya padaku dimana pengagumnya memangnya dia segoblok apa lalu ketika aku beri dia kalung itu dia membuangnya seakan-akan gak layak baginya katanya dia berpikir surat itu dari seorang laki-laki dia bilang dia gak suka cewek dia menertawakanku aku jadi aku jadi sangat marah kalian mengertikan bagaimana mungkin dia bisa berbohong padaku bagaimana mungkin dia menolakku wah ini sesuai yang gue bayangkan gak guys ini sesuai yang gue bayangkan gak guys jadi aku meraih palu itu dan aku hanya hanya terlalu marah Alice August anda ditahan apapun yang anda katakan bisa dan akan digunakan untuk melawan anda di pengadilan anda berhak untuk tetap diam Alice August atas pembunuhan Trixie Velvet dengan ini pengadilan memutuskan menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara dengan kesempatan bebas bersyarat 10 guys kok cewek guys cewek suka cewek apa kalian tidak bisa begitu aku mencintai Trixie what what I'm confused man kalau di Jepang apa istilahnya guys di Jepang apa yoroi yoroi aku tidak pernah bermaksud menyakitinya dia hanya dia tidak seharusnya tertawa saya cuma bisa berharap waktumu di penjara akan membantumu merefleksikan arti cinta sejati anak muda sidang ditutup yuri oke oke iya deh aku memang bodoh maaf untuk tidak mempercaya bahwa gadis cantik seperti Alice bisa melakukan kejahatan sesadis itu dan bisa menyukai wanita juga oke wah lesbi guys lesbi gaming bro emang orang-orang lesbi psikopat guys yuri yuri apa lesbi sih triksi mungkin tidak menyadarinya juga siapa menyangka wanita sekurus itu ternyata sangat kuat untung saja kamu gak tembakan tipuannya windah instingmu gak pernah salah dan kita resmi menamatkan criminal case dan kita menemukan bahwa pembunuhnya adalah alis alis yang ternyata menyukai triksi wanita terhadap wanita namun cintanya ditolak karena triksi sukanya batang dan pria bukan wanita sungguh tragis guys ya agak-agak tragis sebenarnya teman-teman ya cinta cinta berbalik sebelah mata cinta tak urung selaras kita udah dulu kita sebut nama yang ketik yang ketik cinta itu buta pake mod tamat guys kita ganti game guys gila dark banget ini agak dark pembunuhnya rupanya cewek ya si alis guys kiaman cinta itu buta pake mod oke ada muhammad saptian anak pigi alvan 0705 ada hafid bisma riski molana hiskil abdi aiskar syadin ada rabil raka caca reyvano 10 as gaming jul vikar hayuning rat kaisar aditya aku firman cantai ada mardana gaming akbar pangestu iklam sava nob gaming asli ramadhan 20 rktz riandi abis ini kita main ini guys kita main bloody bastard sore kita main gta berdua ada setiawan desandro gaming dion agustin cingaming romusa production harkan valentino nizam bro 30 giza duizi zappa muhammad trafi febri amat muhammad roki dito a riski firdaus ginvan as nopidri gak tau 40 marta tavik farel geraldo jason stephen dava maba ragil arif raman vincensius wayu hizkia bramasta wildan zimzat andri leon wayu romyang cidhan muhammad hizar 100 thank you thank you thank you temen-temen yang sudah nonton sorry yang gak kesemput nama sorry yang gak kebanyakan chatnya sampai jumpa di game berikutnya kita akan main bloody bastard thank you semuanya selamat menonaikan ibadah puasa buat temen-temen yang muslim temen-temen ya thank you bye 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 gila salut